Halo bolok, tak kasih info. Kali ini ada video dari ketua PBNU, yaitu Gus Yahya. Beliau mengatakan, orang-orang goblok, nggak usah mikirin tentang catatan nasab. Ya goblok-goblok itu, ngikut aja. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita putar videonya. Orang-orang goblok, nggak usah nanya dalilnya. Teribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-saladullah al-ghammin ulama'ina, meyakini bahwa para habaib ini, memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja. Tidak usah nyari catatan nasab. Pak Ketua PBNU, mari berpikir sederhana Pak Ketua. Halo Pak Wahyu. Contoh begini, yang dilakukan Kiai Imad, itu sederhana kok. Kasih paham Pak Wahyu. Gampang di logika. Misalkan gini Pak Kiai, Pak Ketua, Pak Ketua. Jadi, misalkan Pak SBY. Pak SBY itu kan orang terkenal. Oleh karena itu, semua wartawan, semua siapapun, masyarakat, tahu karena ditulis bahwa Pak SBY anaknya dua. AHY dan IBAS gitu loh. Itu ditulis begitu. Nah, kalau ada Pak SBY punya anak lain selain Mas IBAS dan Mas AHY, tentu ketahuan, tentu ditulis gitu. itu. Nah, nanti setelah 500 tahun nih, ada orang yang mengaku anaknya Pak SBY. Tuh, dengerin. Itu loh. Kan gak masuk akal. Sama dengan Ubaidilah itu. Pada abad ketiga hijrah, Pak Kepala, itu wartawan pada waktu itu, ahli-ahli pada waktu itu, masyarakat itu tahu. Tertulis, tercatat. Pada abad ketiga hijrah, bahwa Imam Ahmad al-Muhajir itu punya anak tiga. Yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Gak ada punya anak Abdullah atau Ubaidilah. Gak ada. Terus 500 tahun kemudian, ada orang mengaku bahwa dia anaknya Imam Ahmad. Namanya Ubaidilah. Kan gak masuk akal. Setelah 550 tahun dan dalilnya itu bukan tulisan, tetapi mimpi. Jadi abad ke-9 hijrah baru ditulis bahwa Ubaidilah itu anaknya Imam Ahmad. Berdasarkan hasil mimpi. kan gak masuk akal. Sangat simpel, Pak Kepala, gitu. Ya, kan kata-kata Pak Kepala itu kan harus mencerdaskan bangsa. Orang yang berlogika itu gampang sekali melogikan itu, gitu. Belalah hal-hal yang ilmiah, gitu. Kita itu sudah tertinggal, Pak Ketua. Tinggal jauh dari negara-negara Kristen yang notabene memegang peranan penting di dalam dunia saat ini. Kita itu ketinggalan di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan apa namanya, kepandean. Kita ketinggalan. Kita menyandang kebodohan, menyandang ketertinggalan. Makanya harusnya Anda sebagai Ketua bertanggung jawab membuat bangsa ini cerdas sehingga mampu untuk mengejar ketinggalan dari agama Kristen maupun Yahudi, gitu loh. Bukannya malah mengesampingkan itu, malah berusaha membuat orang menjadi bodoh, logikannya enggak enggak jalan. Tolong dong sebagai elit, sebagai elit, kok harus mencerdaskan bangsa, wajib. Bukan malah membuat orang tidak percaya kepada ilmu pengetahuan, kepada standar-standar ilmiah. Ketinggalan, itu makin ketinggalan Islam, gitu, Pak Ketua. Ya, Anda harus bertunggung jawab itu. Nanti yang namanya Islam makin ketinggalan. Kalau elitnya seperti itu, tidak menghargai ilmu pengetahuan. Padahal kita tidak bisa berbicara sejarah saat ini terlalu jauh tertinggal. Eh, apalagi Indonesia khususnya, dibilang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Anda wajib mencerdaskan bangsa, bukan menghalangi kecerdasan bangsa. untuk berlogika, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Ketua itu tidak meneliti nasab. Gus Kausar belum meneliti nasab. Gus Miftah tidak meneliti nasab. Kalau beliau melakukan seperti yang apa aku lakukan, pasti dia akan seperti saya. Adapun Gus Baha tidak komentar, karena Gus Baha tidak meneliti. Seumamanya Gus Baha meneliti dari semua kitab dan meneliti keberadaan Habib-Habib. Aku yakin mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Kemana Seali Sakron mengklaim kalau dirinya diriati Rasul sementara beliau itu beliau itu mengatakan bahwa dirinya itu mutasel sama Rasulullah itu lewat Ubedillah. Tidak ada satu kitab pun manuskrip satu pun yang mengatakan bahwa Ubedillah ini adalah putra Syed Ahmad. Semua kitab-kitab yang ada mengatakan bahwa Syed Ahmad anaknya cuma tiga saja. Syed Syed Muhammad Syed Ali dan Syed Hussein tidak punya anak yang namanya Ubedillah lagi kalau rumahnya ketua PBNU kenapa orang NU lebih mudah dibohongi oleh Habib dibodoh-bodoh oleh Habib daripada Muhammad dia karena orang NU itu percaya sama kurofat 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 jadi Kencilik itu dididik karomah dididik kesaktian kesaktian tirakat-tirakat itu yang membuat cacat logika seperti ini yang viral Joko Kendil itu sudah sedikit tapi kebanyakan masyarakat itu yang aku di NU tidak berbohong sempurna yang mengetuk yang berbohong padahal itu sudah sedikit seperti itu yang membuat cacat logika terus dimanfaatnya karena HP-HP senang mungkin ini kan itu yang yang itu yang apa itu yang 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 NU ya yang yang ini percaya hal-hal yang berbohong mistis yang cacat logika jadi ceritanya ibaratnya yang yang berbohong itu yang yang percaya oleh NU makanya HP-HP itu senang dengan NU ini dibanding Muhammadiyah Muhammadiyah jelas jelas kan jelas tidak percaya Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu berpikirnya selangkah lebih rasional jadi kecil diajar yang jadi ya itu masyarakat Indonesia jadi kebanyakan yang cacat logika yang cerita Habib yang cerita yang itu tidak tidak dipercaya itu yang marah itu budu yang budu budu ini yang dipercaya cerita tapi dipercaya jadi menggungkuk itu yang marah seluruh ini salah marah salah marah seluruh ya klan Mbak Alawi atau Habib itu mereka menjadikan nasab sebagai Tuhan jadi Tuhan mereka itu nasab apa bukti Tuhan mereka nasab kemanapun mereka pergi di Indonesia ini tetap yang mereka banggakan itu nasab tetap yang mereka pamer itu nasab sehingga mereka menyebar luaskan paham-paham yang menyesatkan contohnya pampam yang memaksa menyesatkan contohnya diwajibkan bagi mereka wajib mencintai mereka itu berkata mereka wajib memuliakan mereka ada lagi mereka mengharamkan menikahi pribumi mereka asal mereka meminta istri jemaah uang harus dikasih kalau tidak tidak dapat desa-sapa rasul itu ajaran balawi ajaran pemaksaan ajaran menyesatkan bahkan banyak lagi banyak lagi paham-paham mereka menyesatkan contohnya nabi muhammad satu kali istri awal mirad mereka 70 kali istri awal mirad banyak lagi paham-paham yang menyesatkan untuk menyimpangkan agama islam untuk menyimpangkan untuk menyesatkan umat manusia itu paham mbak alawi ajaran mbak alawi para habaib